Apa sih kepentingan menghilangkan sejarah supaya dosa-dosa masa lalu Anda dihapus? Sekarang misalnya ya kembali kepada isu G3PK, apa kira-kira relevansinya ngotot sekali nih ada pihak yang ingin memutar film G3PK, tapi di sisi lain katakanlah kekuasaannya itu berusaha membloknya. Apa yang Anda mau dijelaskan? Apa-apa keuntungan kerugiannya? Begini, pihak yang mendorong itu pihak yang ingin memblok itu? Yang mau mendorong itu kan ketakutan sejarah dilupakan. Anda jangan lupa, sekarang sedang ada debat yang melibatkan Menteri Pendidikan Makarim, yang katanya mau menghilangkan pelajaran sejarah. Apa sih kepentingan menghilangkan sejarah supaya dosa-dosa masa lalu Anda dihapus? Kalau Anda glorious di masa lalu, Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Karena dengan itu Anda dikenang orang dengan baik. Jadi Anda lihat kepentingan-kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik, disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Jadi yang mau-mau film itu diputar adalah orang yang ingin rakyat tidak lupa, yang kita lagi melawan lupa. Dan kalau menonton film itu memang ya PKI sehiri sangat dirugikan. Iya, iyalah. Dan Pak Arto sangat diuntungkan. Iya. Tapi kan tidak berat. Dan nothing to do dengan era reformasi mungkin itu juga yang menyebabkan Pak Jokowi malas jadinya. Enggak. Dia tidak mendapatkan benefit. Tahun lalu Pak Jokowi nonton, jangan lupa itu. Tapi terpaksa kelihatannya itu. Ya, itu tidak penting. Dia terpaksa apa? Tidak. Sebab dia tahu ada kepentingan yang dibalik film itu diputar. Yang nggak bawa film itu diputar, ya itu yang tadi. Hapuskan sejarah, karena sejarah itu merugikan kami. Begitu. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.